Di sini, itu banjir stand-by Cenggak maki Pak, jangan Selanjutnya Selanjutnya Kulung aku sempulurmu Murakapi beriksa Somohu BAKSO Punter-punter menul-menul Telis-telis kaya kuyul Gede cile kaya Malam ini, tanggal 29 September 2023 Bikin kalah BAKSO 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 BAKFE BAKSO 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 BAKO BAKO BORA bakso imah, itu bakso terhentak amin bakso imah jadi acara-acara menyap aja kamu sari-sari oke, ini bakso imah, itu bakso imah Mbak Imah Sekarang Ma'e ya Selamat Pak Ada Pak Koko Iya, kita panggil Mbak Imah juga Bersama keluarga Oh, ada putra-putranya Dan juga kita panggil Pak Suparda juga sekalian Bapak dan juga Boleh ini Sebelumnya, sekum daluh Selamat malam, terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah Hadir pada malam hari ini Maturnuh sangat Intinya pada malam hari ini adalah Berkepatan dengan Dari ulang tahun saya, tanggal 29 September 80 Di umur saya yang ke-43 ini Saya mohon berharap itu Dan teman-teman semua Semoga diberi kesehatan Tantang umur Dan kecepi yang telah berlipat Barokah berguna buat orang banyak Dan sekaligus malam ini Saya ingin Ongsi Mbak Soeimah Saya belajar dodolan Minta itu harus itu Dari teman-teman semua Semoga juga berkat Dan nanti Akan segera potong tumpeng Lalu ada Mbak Soe di sana Nanti akan saya serahkan Kepada suami dan anak-anak saya Terima kasih suami saya Yang sudah support selama ini Sudah mendampingi saya selama ini Dan selalu memantau saya selama ini Jadi saya tidak akan sukses Tidak akan bisa sampai saat ini Kalau tidak didampingi dengan suami saya Terima kasih buat anak-anak saya Yang dari kecil saya tinggal Yang dari kecil saya tinggal Dan Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah Gede-gede Saya yakin mereka juga Prihatin Proses masa kecil dari kemaja Ditinggal orang tuanya di Jakarta Itu pasti hal yang tidak mudah Tapi Alhamdulillah anak-anak saya Bisa jadi mandiri Lalu kepada Mbak Kakom Adalah orang tua kita satu-satunya Karena kebetulan orang tua saya Semuanya sudah meninggal Terus Mbak Putri dari Mas Lopo Juga sudah meninggal Jadi tinggal satu-satunya Mbak Kakom Nanti juga saya serahkan ke Mbak Kakom Yang selama ini membimbing saya Dari jadi mantu Yang tidak kumplong-lopo Nggak kumplong-lopo Jadi belajar banyak Dipimpin oleh Bapak Lalu selanjutnya Yang terakhir Buat Gulek saya Ibu Gulek Tini Yang membawa saya ke Jogja Dari kampung Banyutowo Kecamatan Jipusti Kabupaten Pati Dari pinggir pantai Yang membawa saya ke Jogjakarta Adalah Gulek Tini Dan Om Hainu Hantunohari Atau Om Dorno Yang sudah membawa ke sini Terus Apa ya Menitip-nitipkan aku Terus Ngikutin Peloknya Lomba-lomba Segala macam Yang akhirnya Diikutkan komunitas-komunitas Yang akhirnya Saya belajar banyak di sini Sehingga yang akhirnya Tuhan membawa saya Untuk Meraih rejeki ke Jakarta Untuk itu Terima kasih Orang-orang Semuanya Yang menyayangi saya Yang mendampingi saya Yang mencukup saya Semoga doa yang terbaik Buat saya Akan balik ke Panjengan semua Amin Terima kasih 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 Terima kasih